Khoda macan putih secara tidak langsung membantu petani ini sukses. Silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah beliau adalah klien saya dari kota tetangga yang memiliki usaha bergerak dalam pertanian. Nah tapi tidak bisa saya sebutkan pertanian apa karena khawatir privasi klien saya ini terganggu. Nah awal mula kedatangan beliau ini adalah memahar mustikah pesukian putih berkhodan. Untuk menunjang kesuksesan usaha pertanian beliau. Dan sudah 2 tahun beliau ini menggunakan agama tersebut. Dan sedikit banyak itu memang ada peningkatan omset hasil dari pertanian yang beliau geluti ini. Nah singkat cerita beliau datang konsultasi dengan saya lagi. Beliau itu ingin memiliki khotan yang bisa menghilangkan rasa takut terhadap halal goet. Karena selama ini usaha pertanian beliau itu terganggu oleh pencuri. Yang mencuri di kebun atau di lahan milik Pak Yono ini. Nah pencuri ini beroperasi di malam hari. Yang dicuri per hari itu memang sedikit. Ya tapi jika di total semua. Maka kerugian Pak Yono ini agak lumayan gitu ya. Nah beliau ini sudah memperkerjakan beberapa orang untuk menjaga kebun di waktu malam. Nah tapi kadang masih kewalahan menghadapi pencuri tersebut. Nah hal ini karena saking luasnya kebun milik Pak Yono. Nah dari Pak Yono ini ingin sesekali ikut berjaga malam. Nah tapi Pak Yono ini tidak bisa memukiri ya. Karena diri sendiri itu bahwa Pak Yono ini takut dengan kegelapan. Dan khawatir ya. Jika ada fenomena-fenomena goib ya terjadi kepada Pak Yono tersebut. Nah kalau dengan pencuri sendiri Pak Yono itu mengaku tidak takut dengan pencuri tersebut. Mengingat kalau jaga malam kan juga tidak sendirian gitu. Namun di sisi lain Pak Yono juga malu dan gengsi di hadapan para karyawannya. Jika ketahuan kalau Pak Yono ini takut dengan gelap. Jika ikut berjaga malam. Nah dengan serangkaian masalah tersebut. Maka Pak Yono ini saya sarankan. Yaitu menggunakan agaman sarana mustika khotam macan putih. Dengan tujuan mengurangi rasa takut. Dan memaksimalkan keberanian dalam dirinya. Dan Alhamdulillah ya dalam waktu singkat perasaan takut Pak Yono ini sangat berkurang. Sangat berkurang drastis. Dan semenjak itu Pak Yono itu sering ikut berjaga malam. Alhamdulillah. Nah ketika Pak Yono ini ikut berjaga malam. Para karyawan yang menjaga kebun ini lebih aktif. Dan sangat efektif. Menjaga kebun. Dan hasilnya. Hasil panen tersebut. Itu meningkat drastis. Nah bisa disimpulkan ya disini. Bahwa mustika khotam macan putih. Memang tidak secara langsung. Mendongkrak. Om set usaha Pak Yono ini. Nah tapi dengan tuah yang lainnya. Mustika khotam macan putih ini terbukti. Terbukti bisa memberi efek positif. Nah dimana efek positif ini hasilnya. Membuat om set usaha Pak Yono ini semakin meningkat. Nah saya rasa. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika Anda ingin share untuk masalah khotam macan putih. Silahkan Anda bisa tulis di kolom komentar di video ini. Atau Anda ingin konsultasi secara privat. Ingin memahar khotam macan putih. Bisa menghubungi saya secara langsung. Atau menghubungi lewat. Melalui asisten saya dengan Mas Adi. Monggo. Untuk nomor kontaknya. Sudah tertera di deskripsi video. Nah jika Anda belum subscribe channel ini. Silahkan klik subscribe. Like dan share. Channel ini semakin berkembang. Dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda semuanya. Saya Bahram Dhani. Bahmi tundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah SWT. Allah SWT. Alhamdulillah.